Ia beberapa kali makan kulit kentang yang dijatuhkan teman-temannya ke atas kotoran sapi guys. Kamu ini sih, dengar-dengar suka bikin cerita palsu ya? Orang-orang melihat roknya ditarik dari belakang, padahal gak ada angin, gak ada hujan pada waktu itu. Tapi kerasukannya ini terjadi selama 22 bulan guys. Dan di hari Jumat Agung tahun 1955, tepat jam 3 sore, ia menerima stick mata di tangan kirinya. Halo teman-teman semua, welcome back to Rok, Riwayat Orang Kudus edisi 30 Januari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Beata Maria Bolognesi, Mistikus Awam. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladang para santu santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal di Rovigo, Kerajaan Italia, tanggal 21 Oktober 1924. Lahirlah seorang bayi perempuan bernama Maria Sammiolo dari suatu hubungan yang tidak resmi. Ayah kandungnya sendiri juga lahir dari hubungan yang tidak resmi, sehingga tidak ingin bertanggung jawab terhadapnya. Ibu dari Maria kemudian menikah lagi dengan seorang pria bernama Giuseppe Bolognesi tahun 1929. Sehingga secara penamaan di sana, pada saat itu Maria menerima nama keluarga dari ayah tirinya, yaitu Maria Bolognesi. Keluarga barunya ini bisa dibilang juga cukup berantakan guys, karena ayah tirinya sering melakukan KDRT. Tapi puji Tuhan, Maria masih mendapatkan pendidikan katolik yang baik dari nenek dari pihak ibunya. Bisa dibilang karena neneknya lah, Maria memiliki rasa cinta kepada Tuhan guys. Maria hidup dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang baik, sehingga ia hanya bisa bersekolah hingga kelas 2 SD. Dan kemudian harus ikut membanting tulang sebagai buruh tani demi menghidupi keluarganya. Tutus sekolah membuatnya dipinggirkan oleh teman-temannya yang masih bersekolah. Bahkan saking miskinnya, ia beberapa kali makan kulit kentang yang dicatukan teman-temannya ke atas kotoran sapi guys. Ya, sangat memprihatinkan ya. Belum selesai di situ, pada tahun 1932 ia terserang suatu penyakit yang membuatnya demam tinggi. Sedangkan ibunya terserang meningitis hingga pada titik sekarat guys. Nah, saat itu Maria yang sedang mempersiapkan komuni pertamanya mengingat pelajaran dari seorang biarawati yang mengajarnya. Ia diajarkan bahwa jika kita berdoa kepada Yesus Kristus dengan sepenuh hati, maka ia akan mengabulkan permintaan kita. Gadis kecil tersebut kemudian meminta kesembuhan bagi dirinya sendiri dan ibunya. Perlahan tapi pasti, kesehatan keduanya mulai membaik. Sehingga tanggal 22 Mei 1932, ia sembuh total. Dan dengan penuh cinta kepada Tuhan, ia bisa menerima komuni pertamanya. Namun pada tanggal 21 Juni 1940, saat umurnya belum 16 tahun, ia memperlihatkan suatu perilaku yang aneh guys. Dia merasa air suci adalah suatu hal yang menjijikan. Dia juga mulai gak bisa masuk ke gereja. Bahkan dekat dengan gereja aja gak bisa guys. Maria tahu ada yang salah dalam dirinya. Ia pun berjuang untuk melawan keinginan anehnya ini. Bahkan saat ia memaksa dirinya pergi ke gereja, orang-orang melihat roknya ditarik dari belakang padahal gak ada angin, gak ada hujan pada waktu itu. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Maria kerasukan setan. Dan ini bukan cuma seminggu, dua minggu, sebulan gitu ya. Tapi kerasukannya ini terjadi selama 22 bulan guys. Beberapa pastor sempat berusaha untuk melepaskan pengaruh kuasa kegelapan daripadanya. Namun selalu gagal. Sampai-sampai orang-orang yang awalnya percaya dia kerasukan, mulai meragukan jangan-jangan dia ini gila ya. Akhirnya ia pun dibawa ke rumah sakit jiwa guys. Tapi sesampainya disana, para dokter memfonis dirinya sehat secara psikis. Sehingga ia dipulangkan kembali. Maria juga mengalami berbagai penderitaan fisik. Seperti berkeringat darah seperti yang Yesus pernah alami. Radang paru-paru, rematik, masalah jantung, dan komplikasi penyakit lainnya. Para dokter bahkan bingung, kok Maria ini masih muda tapi penyakitnya sampai separah ini ya? Tapi meskipun dalam penderitaan yang bertubi-tubi ini, Maria tetap berpegang pada Yesus dan mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Yesus. Setelah hampir 2 tahun mengalami penderitaan ini, Tuhan kemudian menjawab doa-doa dari Maria guys. Tanggal 2 April 1942 saat hari Kamis putih tahun itu, ia menerima penglihatan pertamanya akan Yesus Kristus. Tuhan mengandugerahkan 3 buah cincin yang menambangkan kiritungga Maha Kudus dan 5 buah rubi yang merepresentasikan 5 luka Yesus. Setelah menceritakan hal ini kepada pembimbing rohaninya, Pastor Basano Pai Ato, ia kemudian diizinkan untuk mengambil kebiasaan religius 9 hari setelah penglihatan yang diterimanya. Namun, berita tentang dirinya ini nggak diterima dengan baik oleh semua orang. Pastor Magro yang gagal membantunya saat ia kerasukan setan menjadi skeptis terhadapnya. Ia mengangkat dan memelintir isu ini di depan umum. Sehingga banyak orang mulai mengejeknya, meremehkan, dan menganggap penglihatan itu palsu. Bahkan ya guys, isu ini sampai membangkitkan haters garis keras loh guys. Tanggal 5 Maret 1948, Maria kembali harus menderita setelah diserang oleh 3 orang penjahat tak dikenal. Para pejahat itu memukulinya, mengikat, menyumbat mulutnya, dan membiarkannya berdarah di tengah salju. Kasusnya sampai dikepolisian setempat. Namun, para haters garis kerasnya menggoreng isu ini bahkan sampai polisi pun malah menuduhnya balik. Kamu ini saya dengar-dengar suka bikin cerita palsu ya? Oh, saya tahu. Kasus kamu yang sekarang ini pasti settingan kamu sendiri kan, supaya tenar? Ayo, ngaku. Saya sudah tahu kamu pasti settingan ini. Namun, Tuhan tetap membimbing Maria guys. Polisi sama sekali tidak menemukan bukti yang kuat atas tuduhan-tuduhan settingan tersebut. Maria kemudian terbukti tidak bersalah sehingga ia dapat bebas tanggal 25 Oktober 1948. Tapi, tak lama setelahnya, sekitar akhir tahun 1950-an, sekali lagi Maria harus menderita penyakit fisik yang berat. Komplikasi yang ia derita kali ini meliputi radang sendi, paru-paru, usus buntu, usus besar, bahkan masalah penglihatan yang hampir membuatnya buta. Yang menakjubkan adalah, di tengah penderitaan yang gak ada habisnya ini, Maria masih bisa meluangkan waktunya untuk merawat anak yatim dan mengunjungi orang sakit guys. Dan ternyata, Tuhan mengandung gerahkan suatu luka lain yang muncul dengan sendiri di tangan kanannya tanggal 25 Januari 1954. Luka tersebutlah yang kita sebut sebagai stik mata. Sekitar 6 bulan kemudian, luka stik mata muncul di kedua kaki Maria. Dan di hari Jumat Agung tahun 1955, tepat jam 3 sore, ia menerima stik mata di tangan kirinya. Tanggal 1 November 1957, tepat saat Hari Raya Parakudus, Tuhan mengaruniakan penglihatan akan surga dan api penyucian. Kejadian mistik lainnya terus terjadi dan memuncak saat ia menerima lukanya yang terakhir saat ia mengalami serangan jantung tahun 1971. Ia sempat pulih beberapa saat, namun kemudian kesehatannya terus memburuk hingga akhirnya ia bertemu Bapak di surga tanggal 30 Januari 1980. Maria Bolognesi kemudian dibetifikasi oleh Kardina Angelo Amato tahun 2013. Nah teman-teman, luar biasa banget ya kisah hidup beliau. Lewat kisahnya kita patut bersyukur guys, karena masih bisa hidup sekarang ini at least gak seberat beliau. Kalau kita lihat perjalanan hidupnya dari awal sampai akhir itu miris banget loh guys. Lahir dari keluarga yang gak jelas, putus sekolah, hidup miskin, disiksa penjahat, diberi tuduhan palsu, dan masih banyak lagi. Mungkin beberapa dari kita sekarang ini sedang ada dalam kondisi yang kurang baik. Mungkin ada yang dalam masalah keuangan, masalah keluarga, masalah dalam studi dengan teman-teman, dan lain-lainnya. Biata Maria Bolognesi mengajak kita untuk bersyukur dan terus melaksanakan kasih guys dalam kondisi kita yang kurang baik. Beliau yang jauh lebih sulit aja masih bisa melayani sesamanya di rumah sakit dan merawat anak yatim. Masa kita cuma bisa diam dan mengeluh? Biata Maria sendiri bisa tetap kuat karena ia tahu bahwa Yesus telah mengalami penderitaan yang jauh lebih sulit daripadanya untuk menebus dosa umat manusia. Lewat kisahnya, kita diajak untuk melihat penderitaan sebagai silih dan ajang untuk bersatu dengan Yesus sendiri. Melalui penderitaanlah, kita diperkenankan untuk mencoba sedikit dari penderitaan yang Yesus sendiri alami. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita berdoa dengan perantaraan Biata Maria Bolognesi agar dikuatkan dalam penderitaan hidup kita. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Biata Maria Bolognesi. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rockedisi selanjutnya. Bye-bye!